Selama sembilan bulan lamanya, Selin tak menerima nafkah batin dari Stefan, yang sudah pisah rumah dengannya. Di hadapan Denny Sumargo, Selin yang tak pernah membongkar isu perihal masalah rumah tangganya dengan Stefan kepada publik, akhirnya bersuara. Celini mengaku, dirinya kerap mengunjungi psikolog rumah tangga dan juga tokoh agama, selama ia berpisah sembilan bulan lamanya dengan Stefan, lantaran adanya perbedaan pandangan. Kabar perceraian keduanya, memang baru terendus media pada Oktober 2021. Padahal, Selin mengaku, dirinya telah pisah ranjang dengan Stefan, sejak awal Januari. Jika dihitung-hitung,